Ya, pertanyaannya saya mau bertanya. Waktu itu saya sedang bekerja di Brunei, Darussalam. Saya mau nanya, apakah zakat yang harus saya keluarkan harus di Brunei? Karena saya bekerja di sini dan saya harus kirim uangnya ke keluarga. Terus keluarga saya memberikan zakat tersebut di Indonesia. Apa boleh? Ya, boleh-boleh saja. Anda gawe di Saudi, Anda kerja di Brunei, Anda kerja di Amerika, lalu uangnya dikirim ke sini. Yang penting itu bukan di mana Anda mengeluarkan zakat. Yang penting itu Anda mengeluarkan zakat. Saya ulangi. Yang penting itu Anda mengeluarkan zakat, bukan di mananya. Anda penghasilannya di Amerika, kirim ke keluarga di sini. Keluarga mengeluarkan zakatnya di sini. Mendistribusikan zakatnya di sini. Ya, ga apa-apa. Ya. Yang penting Anda membersihkan harta Anda dengan zakat. Jadi yang namanya zakat itu tidak terikat oleh di mana Anda menghasilkan. Kalau Anda bekerja di Brunei, bukan berarti zakatnya kudu dibagikan di Brunei. Ya kan? Gitu. Kalau Anda kerjanya di Jakarta, bukan berarti zakatnya kudu dibagikan di Jakarta. Ya. Yang penting Anda ngeluarin zakat. Nah, sekarang misalnya Anda di Jakarta. Ya. Atau Anda di Los Angeles lah. Gitu. Atau Anda di Brunei. Di sana sudah banyak orang yang kaya. Ya. Lalu di Indonesia masih banyak orang yang berkekurangan. Anda kirim uang zakat itu ke orang tua. Mama, tolong bagikan ya. Di Garut. Mama, tolong bagikan ya. Di Ciwidei. Ya, boleh-boleh saja. Anda kerjanya di mana? Di luar negeri. Tapi zakatnya minta ditolong dibagikan atau dititipkan di Indonesia. Boleh tidak? Sangat-sangat boleh. Ya. Sangat-sangat boleh. Ya. Ya.